Tuhan diam di tengah umatnya untuk selamanya. Yeheskil 43 ayat 1-9 Lalu, dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka, aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu, aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan, kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga, tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji, maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang, mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!